Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimah Suleiman Gubernur Sulai Selatan Mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulai Selatan Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan Sebuah pendidikan dengan digital approaching Untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan Yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulai Selatan Termasuk di pelosok-pelosok Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru Namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat Seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang trik-trik penyelesaian soal Ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulai Selatan Sering-sering memakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki Untuk seluruh adik-adik sekalian yang saya cintai sebagakan selamat belajar Dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian Selamat kita pada selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu dengan anak-ananda generasi Smart Saya Subandi Latik, guru geografi generasi Smart berkarakter cerdas Baik, kali ini kita akan belajar geografi kelas 11 SMA Tentang materi mitigasi bencana Nah, generasi Smart Ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai melalui pembelajaran hari ini Yang pertama, setelah kalian belajar tentang geografi hari ini Kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi jenis dan karakteristik bencana Yang kedua, generasi Smart diharapkan mampu merumuskan upaya mitigasi bencana Nah, ini yang akan kita capai melalui pembelajaran kita kali ini Namun sebelumnya generasi Smart Saya ingatkan dulu tentang pembelajaran kita sebelumnya Di mana kita sudah membahas tentang tektonik di Indonesia Nah, ini petah tektonik di Indonesia Kita tahu bahwa di negara kita Itu di Pulau Sumatera, kemudian di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan seterusnya Itu merupakan jalur pertemuan lempeng tektonik Di mana akibat pertemuan lempeng tektonik ini Menyebabkan pada jalur ini Itu terdapat aktivitas gempa bumi dan pegunungan api yang aktif Nah, ini yang menyebabkan generasi Smart Di wilayah negara kita ini Ya tergolong merupakan daerah yang rawan bencana Nah, sebagaimana kita bisa lihat juga pada petah berikut ini Di petah historis, sejarah statistik gempa bumi di Indonesia Kalau kita lihat pada gambar di atas Ini merupakan yang berwarna merah ini Merupakan daerah-daerah gempa bumi Semakin banyak yang berwarna merah itu adalah sejarah historis Wilayah gempa yang terjadi di beberapa wilayah tersebut itu sering terjadi Sehingga kita bisa melihat berapa seringnya wilayah-wilayah itu terjadi gempa bumi Dalam sejarah di negara kita Nah, berikutnya generasi Smart Kalian mungkin tahu tentang ring of fire ini Ya, ring of fire ini merupakan cincin api Lingkaran api pasifik Ya, kenapa dikatakan lingkaran api pasifik? Karena menyerupai api generasi Smart Menyerupai lingkaran yang berwarna merah ini Ini di sekitar samudera pasifik Negara-negara yang ada di sekitar samudera pasifik ini adalah Wilayah negara yang sering dilanda gempa bumi dan gunung berapi Nah, seperti negara kita Indonesia Nah, kita bisa melihat negara kita Kepulauan-pulauan yang ada di Indonesia merupakan daerah gempa bumi dan rawan gunung berapi Terus kalau kita melihat ke selatan, Selandia Baru Selandia Baru itu juga merupakan satu wilayah ring of fire-nya pasifik Kemudian di bagian selatan permukaan bumi Itu ada Amerika Selatan Amerika Selatan ini di pegunungan Andes Kemudian di Amerika Utara pegunungan Rocky Ini jalur pegunungan yang juga merupakan lanjutan dari ring of fire Ya, gunung berapi dan jalur gempa bumi Terus ke utara, di Selat Bering ke Jepang Kemudian ke Filipina Ini merupakan negara-negara yang sering dilanda gempa bumi Dan daerah aktivitas gunung api yang aktif di dunia Nah, inilah gambaran siswa sekalian Sebagaimana pembelajaran kita sebelumnya Kita sudah mengenal Bagaimana kondisi tektonik di negara kita Nah, inilah yang akan kita bahas pada kali ini Yaitu tentang bagaimana upaya kita Menyelamatkan Ya, mewaspadai Ya, gempa bumi dan gunung berapi Supaya tidak menimbulkan korban jiwa yang lebih besar Sehingga kita perlu belajar tentang mitigasi bencana Namun sebelumnya Generasi Semar Sebelum kita bahas tentang mitigasi Upaya penyelamatan terhadap kejadian bencana Kita pelajari dulu Bagaimana jenis dan karakteristik bencana Ya, kita mulai dengan Apa itu bencana? Kalau kita membuka undang-undang negara kita nomor 24 tahun 2007 Bencana itu adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat Bencana ini disebabkan oleh faktor alam Faktor non-alam Maupun faktor manusia Dan ini mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia Bukan saja korban jiwa Kerusakan lingkungan Kerugian harta benda Dan sampai kepada dampak psikologisnya Nah, ini bencana Nah, sekarang kita lihat Jenis-jenis bencana Ada beberapa jenis bencana Ada yang dinamakan bencana alam Ya, yang mana itu bencana alam? Bencana alam itu adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa Atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh fenomena alam Jadi, fenomena alam yang menyebabkan bencana tersebut Yang mana itu fenomena alam? Generasi sumar Yaitu gempa bumi Ya, tsunami Ya, gelombang laut yang tinggi akibat gempa bumi Gunung meletus Banjir Kekeringan Angin topan Tanah longsor Abrasi dan sebagainya Nah, ini contoh bencana alam Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam Nah, ini pada gambar kita bisa melihat Salah satu contoh daripada bencana alam itu Peristiwa gunung berapi Gunung meletus Ini mengakibatkan bencana bagi manusia Karena bisa menimbulkan korban jiwa Kerusakan lingkungan Sampai pada dampak psikologis Yang kedua Bencana generasi sumar Ada yang disebut juga bencana non-alam Bencana non-alam ini diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian non-alam Bukan karena pengaruh alam Apa yang membuat bencana ini? Yang pertama Karena mungkin ada kegagalan teknologi Kegagalan teknologi menyebabkan kerusakan Korban jiwa dan sebagainya Nah, ini bisa menimbulkan bencana Kegagalan teknologi bisa kita lihat Misalnya di dalam penggunaan nuklir dan sebagainya Teknologi nuklir yang berkibat Patal, rusak Dan ini menimbulkan kerusakan Kegagalan modernisasi Modernisasi juga ini bencana non-alam Epidemi Epidemi itu juga bencana non-alam Kita sudah punya pengalaman tahun-tahun yang lalu Epidemi akibat COVID COVID ini menimbulkan korban jiwa yang sangat besar Hampir seluruh dunia, negara-negara di dunia mengalaminya Nah, ini satu contoh bencana non-alam Wabah penyakit Wabah penyakit juga merupakan bencana non-alam Jadi penyakit yang berluas Menular di berbagai wilayah Nah, ini salah satu jenis bencana Jadi sudah ada dua ya Generasi Semar Bencana alam dan bencana non-alam Adakah yang ketiga? Ada generasi Semar Yaitu bencana sosial Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian Oleh ulah manusia Yang mana ini ulah manusia? Yaitu konflik sosial Baik itu antar kelompok, antar komunitas, antar negara, antar bangsa, teror, perang Ini bencana sosial Seperti kita lihat di gambar ini Ini bencana sosial Akibat konflik antar kelompok, antar komunitas Berbagai kepentingan Muncul teror terhadap masyarakat Nah, ini juga menimbulkan korban jiwa Kerusakan Menimbulkan dampak psikologis Maka ini juga disebut dengan bencana Namanya bencana sosial Jadi generasi Semar ada tiga jenis bencana Yang pertama bencana alam Yang kedua bencana non-alam Dan yang ketiga bencana sosial Nah, mari kita lanjut berikutnya Kita fokus pada jenis bencana alam Apa itu bencana alam generasi Semar? Ada beberapa Bencana alam yang pertama Yaitu bencana alam geologis Bencana alam geologis ini Terjadi akibat peristiwa tektonik bumi Peristiwa proses tektonik generasi Semar Kita sudah belajar pada pelajaran sebelumnya Peristiwa tektonik ini Terdiri atas adalah peristiwa Adanya gerakan Adanya tenaga dari dalam bumi maupun dari luar permukaan bumi Yang mengakibatkan pada bumi kita Terjadi geseran Terjadi pelipatan Terjadi sampai pada bagian permukaan bumi kita bisa terjadi patahan Akibat lempeng-lempeng tektonik yang menyusun permukaan bumi kita ini labil Mereka bergerak Dalam kondisi tertentu Akibat adanya aktivitas Tenaga yang ada di dalam permukaan bumi Nah proses tektonik ini Ini bisa mengakibatkan merusak lingkungan alam Apabila terjadi gempa atau gunung berapi Dapat menyebabkan kehidangan nyawa Dapat menyebabkan kerusakan harta benda Gangguan sosial dan ekonomi Yang mana ini fenomena bencana geologis Generasi semar ya gempa bumi Tanah longsor Tsunami Kemudian gunung meletus dan sebagainya Nah ini semua namanya bencana alam akibat peristiwa geologis Atau bencana alam geologis Nah kita lanjut generasi semar Tentang bencana alam geologis Kita fokus lagi di bencana alam geologis Yang pertama bencana alam geologis itu yaitu gempa bumi Gempa bumi adalah getaran bumi yang disebabkan peristiwa Pelepasan energi dari dalam permukaan bumi Mengakibatkan batuan yang ada di dalam bumi Itu bisa bergeser, bergerak Terjadi pegunungan lipatan Sampai pada pegunungan patahan Jadi di permukaan bumi kita ini ada bagian-bagian tektonik kita Bagian lapisan-lapisan batuan kita yang terlipat Ada yang sampai terjadi patahan Nah proses tektonisme ini menimbulkan getaran Getarannya ini menimbulkan korban jiwa Karena permukaan bumi bergetar Bangunan-bangunan bisa robo Hancur mengenai manusia Nah inilah namanya gempa bumi Ada dua tipe gempa bumi yang umum Yang umum yang sering kita lihat Yaitu gempa bumi tektonik Kalau gempa bumi tektonik itu akibat Pergeseran lempeng-lempeng tektonik Kemudian gempa bumi tektonik ini Intensitasnya itu tinggi Getarannya tinggi Sehingga menimbulkan korban jiwa yang sangat besar Gempa bumi tektonik ini Terjadi secara tiba-tiba Kita garis bawahi kata tiba-tiba Kenapa dikatakan tiba-tiba Karena sampai saat ini Belum ada manusia Belum ada ahli Belum ada alat Yang bisa mendeteksi Kapan akan terjadinya gempa bumi Sampai sekarang Sehingga gempa bumi ini tiba-tiba Orang tidak tahu Tiba-tiba bumi bergetar Tiba-tiba bangunan roboh Tiba-tiba kita tertimpah bangunan Nah karena tiba-tiba Maka gempa bumi tektonik Ini menimbulkan korban jiwa yang besar Kemudian ada gempa bumi pulkanik Kalau gempa bumi pulkanik Ini hanya terjadi di sekitar gunung api Jadi sudah bisa diperkirakan Bahwa kalau gempa bumi pulkanik itu hanya di sekitar gunung api yang aktif Dan wilayah yang ditimbulkannya kecil Tidak luas Getarannya juga itu hanya merupakan getaran-getaran Akibat magma yang ingin melepaskan diri ke permukaan bumi pada gunung api Sehingga tidak menimbulkan korban jiwa yang begitu besar Nah sehingga gempa bumi pulkanik itu Sebagian orang masih bisa mengungsi, menghindar dan sebagainya Tapi kalau gempa bumi tektonik itu tiba-tiba Dan ini menimbulkan korban jiwa yang besar Nah ini tentang gempa bumi Selanjutnya generasi semar Bencana alam yang kedua yaitu tanah longsor Tanah longsor adalah gerakan tanah Jadi tanah yang bergerak Atau masanya tanah yang berpindah Atau masanya tanah yang runtuh Nah ini menuruni lereng permukaan bumi Atau tebing Nah bisa dibayangkan seperti pada gambar di atas Bangunan yang tiba-tiba longsor tanahnya Bangunannya hancur Ini menimbulkan korban jiwa yang besar Apa penyebabnya tanah longsor generasi semar? Ini karena kondisi geologi Kalau kondisi geologi itu akibat struktur tanahnya Atau kemiringan lerengnya Yang menyebabkan rawan terjadi pergeseran tanah Kemudian bisa juga diakibatkan oleh tingginya curah hujan Terjadi tanah longsor tinggi curah hujan Kemudian mungkin pohon-pohon atau hutan yang ada di sekitarnya Sudah banyak yang ditebang Alipungsi menjadi lahan Karena pohon yang banyak ditebang Maka fungsi pohon Yang tadinya fungsinya mengimpiltrasi air hujan ke dalam tanah Supaya masuk ke dalam tanah Tidak mengalir di permukaan tanah Mengakibatkan fungsi infiltrasi ini berkurang Akibatnya air lebih banyak mengalir di atas permukaan tanah Tidak masuk ke dalam Mereka mengakibatkan, menyebabkan Gerakan tanah longsor Nah ini akibat curah hujan Nah generasi semal Tanah longsor itu ada beberapa jenis Ada tanah longsor rayapan Jadi seolah-olah tanah ini bergerak merayap, berpindah Ya Ada tanah longsor luncuran Meluncur Ada sampai jatuh Ada aliran Nah ini bergantung kemiringan lereng wilayah tersebut Nah inilah tanah longsor Tanah longsor juga ini merupakan bencana generasi semal Kita bisa lihat di beberapa wilayah di negara kita Terutama wilayah-wilayah di daerah dataran tinggi Di mana terjadi kerusakan lingkungan mungkin Atau terjadinya curah hujan yang tinggi Akibatnya wilayah tersebut terjadi tanah longsor Dan menimbulkan korban jiwa Merusak lingkungan Sampai pada dampak psikologis pada masyarakat yang berkepanjangan Nah itulah bencana alam geologis yang kedua Yaitu tanah longsor Selanjutnya generasi semal Kita akan melihat bencana alam geologis yang ketiga Tsunami Tsunami ini adalah Bencana alam akibat gempa bumi di dasar laut Karena bencana getarannya di dasar laut Maka air laut yang tadinya yang umum ya Kita kenal air laut Gelombang laut itu yang umum tingginya Satu meter, dua meter, tiga meter, empat sampai lima meter Ini umum Tapi apabila ada getaran gempa bumi di dasar laut Maka gelombang laut itu tinggi sekali Sampai mencapai sepuluh meter Bisa kita bayangkan Kalau gelombang laut tingginya sepuluh meter Maka ini akan menghempaskan, merusak Beberapa wilayah yang ada di sekitarnya Kita sudah punya pengalaman generasi semal Di beberapa wilayah kita pernah terjadi Gempa bumi yang disusul dengan tsunami Di Aceh misalnya Ini gempa bumi Tsunami yang besar ya Di Palu Sebab berapa banyak jiwa korbannya Nah inilah contoh dari tsunami Nah kecepatannya sangat tinggi Apalagi kalau dia di laut terbuka Nah ini adalah satu bencana alam geologis tsunami Kemudian generasi semal Kita melihat berikutnya Yaitu bencana alam klimatologis Kalau tadi geologis Akibat peristiwa geologis Sekarang bencana alam yang diakibatkan oleh klimatologis Klimatologis itu akibat perubahan iklim ya Atau cuaca Nah sekarang kita lihat Bencana alam klimatologis ini merupakan bencana alam Disebabkan oleh fenomena cuaca atau iklim Yang mempunyai potensi menimbulkan bencana Ya seperti kita ketahui generasi semal Pada pembelajaran kita sebelumnya Kita sudah belajar tentang atmosfer Kita belajar tentang cuaca dan iklim disitu Ya kita tahu bahwa saat ini Ya di bumi kita ini Sedang terjadi perubahan-perubahan iklim Ya kenapa terjadi perubahan iklim Ya karena mungkin salah satu akibat Aktifitas manusia yang merusak lingkungan Aktifitas manusia yang diakibatkan Berkelebihan di dalam menggunakan bahan bakar posil Tahu ya generasi semal apa itu bahan bakar posil Ya bahan bakar posil adalah bahan bakar yang diambil diolah yang digunakan dari Ya sisa makhluk hidup yang ada jaman dulu yang ada di dalam lapisan tanah Ya menjadi bahan bakar minyak yang kita olah menjadi Ya pertalait atau bensin pertamax dan sebagainya Nah itu adalah bahan bakar posil generasi semal Sampai solar gas Gas itu bahan bakar posil Batu bara Batu bara ini juga posil dari tumbuh-tumbuhan Ya Kalau minyak itu posil dari hewan-hewan yang ada dari dulu Nah ini penggunaan bahan bakar posil yang berlebihan Yang kita pakai pada kendaraan Yang kita pakai pada industri Ya mengakibatkan pada lapisan udara kita Atmosfer kita terjadi berkelebihan Ya apa di atmosfer kita terjadi berkelebihan Adanya yang bisa merusak atmosfer kita Ya Nah gas-gas buangan yang ada ini Ya bisa merusak lapisan oson Ya Nah kita tahu generasi semal Lapisan oson yang ada pada lapisan atmosfer kita Fungsinya itu sebagai pelindung Tameng Kehidupan manusia Ini kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Kita diberikan lapisan oson Yang tidak ada di planet lain Ditemukan sampai sekarang Lapisan oson ini fungsinya apa generasi semal Mereka Memantulkan sebagian Sinar ultraviolet matahari Ya Sehingga seandainya semuanya Bebas masuk Maka semua kita terbakar Karena panasnya Tapi dipantulkan sebagian Diserap sebagian Hanya sebagian kecil terus ke permukaan bumi Sehingga kita pada siang hari Itu tidak kepanasan Tidak terbakar Karena ada lapisan oson Yang melindungi kita Ya Pada malam hari Fungsinya lapisan oson Menahan keluarnya Apa Pemanasan yang sudah masuk Sehingga kita tidak kedinginan pada malam hari Nah ini fungsi lapisan oson Tapi karena aktivitas manusia yang berkelebihan Sehingga Ya Lapisan oson ini Nah menurut penelitian Itu sebagian sudah rusak Terutama di bagian kutub bumi kita Nah Karena rusaknya lapisan oson Maka terjadi yang namanya Pemanasan global pada permukaan bumi Sehingga karena kita melihat Perubahan-perubahan iklim dan cuaca Terjadi seketika Nah ini adalah bencana alam klimatologis Nah kita akan lihat Yang mana itu bencana alam klimatologis Yang pertama banjir Banjir itu adalah luapan air dalam jumlah besar Salah satu penyebabnya Karena faktor klimatologis Mungkin karena Curah hujan yang tiba-tiba tinggi Karena perubahan iklim Ya Atau juga akibat ulah aktivitas manusia Yang banyak menebang pohon Sehingga infiltrasi ke dalam tanah Kurang Akibatnya air itu Mengalir Meluap di atas permukaan bumi Terjadilah banjir Seperti yang kita lihat pada gambar ini Generasi Sumar ya Nah ini bencana Ya Karena menimbulkan Masalah dalam kehidupan kita Kita bisa melihat bagaimana susahnya orang yang kebanjiran Nah ini adalah akibat bencana alam klimatologis Ada banjir itu ada namanya banjir bandang Ya banjir bandang itu banjir biasanya berupa kiriman ya Hujannya di Malino Di pegunungan Malino Atau di pegunungan yang tinggi lain Banjirnya Di Makassar Kenapa? Karena Banjir kiriman Ya Kadang di Makassar tidak hujan Tapi tiba-tiba Datang air kiriman Atau di satu tempat Di Bogor Di Jakarta Bisa kita lihat Dan di beberapa wilayah lain di Indonesia Nah ini Namanya banjir bandang biasanya Ya Banjir kiriman Ya Kemudian Banjir sungai Banjir sungai itu karena meluapnya air sungai Yang bisa tidak tertampung lagi Pada Badan sungainya Kenapa? Tidak tertampung lagi Karena Terjadi sedimentasi Sedimentasi dari mana? Pengendapan itu mungkin dari ulah manusia Yang banyak membuang sampah di Sungai Ya Sehingga aliran sungai tidak lancar Mana lagi ada bangunan-bangunan yang mungkin di sekitar sungai Menyebabkan aliran sungai tidak lancar Akhirnya dia meluap Terjadi banjir di sekitar sungai tersebut Ya Atau ada juga banjir akibat Ya Meluapnya air di laut Di pantai Ya Namanya apa Genasi Semar? Banjir di pantai namanya Banjir Rob Nah Ini juga kadang terjadi Nah ini semua akibat Bencana alam klimatologis Nah berikutnya Bencana alam klimatologis yang kedua Yaitu badai Ya Badai ini Gangguan atmosfer Biasa dasar sekali Ada angin yang bertiup yang begitu dasar Ya Ada petir Ada debu yang ikut di dalamnya Dan lain sebagainya Menghancurkan bangunan dan sebagainya Nah ini menimbulkan korban Ya Ada namanya badai siklon Ya Ada namanya badai tornado Nah ini akibat Ya kondisi iklim Pada suatu wilayah Ya Nah Badai ini Menimbulkan korban jiwa yang besar Ya Di negara kita biasa berupa siklon tropis Kemudian Ada beberapa badai tornado Di beberapa negara yang lebih dahsyat lagi Nah ini semua Namanya Bencana alam klimatologis Nah ini perlu diwaspadai generasi semar Karena Perubahan iklim sekarang Yang Semakin global Terjadi Nah Tentu generasi semar Mungkin pernah dengar kata-kata Lanina Ya Elnina Itu perubahan-perubahan Contoh perubahan iklim Ya Nah Kemudian Bencana alam klimatologis Yang ketiga kekeringan Ya Kekeringan ini Karena curah hujan yang menurun Ya kadang Curah hujannya tinggi Kadang turun Pada suatu wilayah Akibatnya kering Ya Lahan-lahan pertanian menjadi kering seperti ini Berdampak pada Aktivitas petani dan sebagainya Nah menimbulkan kerugian Ya Akibat dari perubahan-perubahan klimatologis Nah bisa kita bayangkan bagaimana Bencana ini Melanda Saudara-saudara kita Ya Nah Nah ini semua perlu kita waspadai Generasi semar Nah ini namanya bencana alam klimatologis Berikutnya Bencana alam klimatologis Berikutnya generasi semar Yaitu kebakaran hutan Ya Mungkin Akibat cuaca yang semakin panas Ya Ranting-ranting pohon tertiup angin Dergesek panas Menimbulkan percikan api Ya Tiba-tiba di wilayah hutan terjadi Kebakaran hutan Atau mungkin juga aktivitas Masyarakat yang sengaja membakar hutan Nah Ini juga merupakan Kebakaran hutan Jadi Ada kebakaran hutan yang dikagatkan oleh Faktor iklim Yang cuaca yang begitu panas Bertiupan angin yang kencang Mengakibatkan kebakaran hutan Nah ini menimbulkan korban Baik itu korban jiwa Korban ekonomis Lingkungan Dan sebagainya Maka ini juga bencana Generasi semar Nah selanjutnya Generasi semar Kita melihat berikutnya Bencana alam Ekstraterestrian Ya Ini mungkin Hal yang Jarang anda dengarkan Generasi semar Anda lihat Yang mana sih itu Bencana alam ekstraterestrial Ya Jadi bencana alam ekstraterestrial ini Adalah bencana alam Disebabkan oleh gaya energi Dari luar permukaan bumi Jadi di luar permukaan bumi ini Ada Asteroid Ada Meteorid Ada komet Benda angkasa ini Di atmosfer Di angkasa luar Dia bergerak bebas Tidak punya orbit Atau lintasan Seperti planet lain Ya Kalau planet lain kan dia Punya orbit Dia tidak berubah Ya Gerakannya Sepanjang tahun Tapi Benda angkasa yang namanya Asteroid Meteoroid Komet Tidak ada lintasannya Dia bergerak bebas Di angkasa luar Apabila dia tertarik Gaya Gravitasi Ya Suatu planet Bumi misalnya Maka dia masuk Ke planet bumi Bisa kita bayangkan Generasi semara Ya Benda angkasa Berupa Bongka batuan Yang berdiameter Sekian meter Besarnya Tiba-tiba meluncur Masuk Kedalam bumi Ya Ini akan menimbulkan Korban jiwa yang besar Tapi Alhamdulillah Beruntunglah kita Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Telah menciptakan Atmosfer kita Yang bisa Membakar Meteor Asteroid Komet Dan sebagainya Sebelum sampai ke bumi Mereka terbakar dulu Di lapisan Termosfer Lapisan yang sangat panas Jadi Biasa kita melihat Pada malam hari Seolah-olah ada Bintang yang jatuh Itu bukan Bintang yang jatuh Itu adalah Meteorit Yang terbakar Melewati lapisan Termosfer Dia terbakar Ya Sehingga Seolah-olah Ada bintang jatuh Nah Yang bahayanya Apabila benda-benda Angkasa luar ini Tidak semuanya Habis terbakar Kalau habis terbakar Maka dihancurkan Kalau tidak semuanya Habis terbakar Maka dia akan Terus masuk ke bumi Nah Kalau dia terus Masuk ke bumi Ini akan menimbulkan Goncangan yang berhasil Ya Apalagi kalau Mengenai bangunan Atau manusia Dan sebagainya Boleh Bisa kita bayangkan Ya Betapa bencana Yang akan Ditimbulkannya Nah Ini adalah Namanya Bencana alam Extraterrestrial Nah Itulah Jenis-jenis bencana Generasi Semar Nah Kita kembali ke sini Ya Ring of fire Penyebab Rawannya bencana Di negara kita Ring of fire ini Cincin api pasifik Lingkaran api pasifik Yaitu Pertemuan Lempeng-lempeng Tektonik Pada lingkaran pasifik ini Di pertemuan Lempeng tektonik ini Generasi Semar Ini terjadi Gempa bumi Dan letusan Gunung berapi Kita lihat Negara kita Salah satunya Yang berwarna merah Kemudian Terus ke selatan Selandia baru Ke Amerika selatan Pegunungan Andes Amerika utara Rocky Mountain Selat Bering Jepang Filipina Nah ini Lingkaran Api Ring of fire Pasifik Daerah yang Rawan Gempa bumi Dan gunung berapi Sehingga Kita generasi Semar Harus waspada Terhadap ini Harus bisa melakukan Mitigasi bencana Nah Generasi Semar Kita lihat Berikutnya Bagaimana Kerawanan Bencana alam Di negara kita Kita bisa melihat Negara kita itu 136 Wilayah di negara kita Itu adalah Berisiko tinggi Mengalami Bencana Ini Ada 136 Wilayah Berisiko tinggi 295 Itu Titik Rawan Gempa Bumi Bayangkan Banyaknya Daerah Rawan Gonsor itu Ada 274 Daerah Rawan Gonsor Kemudian 315 Wilayah Kabupaten Kota Di negara kita Itu Daerah Dengan Bahaya Banjir Yang tinggi Ada lagi 127 Wilayah Kita Ini Merupakan Wilayah Gunung Api Aktif Kemudian 233 Kota Kabupaten Itu Rawan Tsunami Nah Inilah Petah Kerawanan Bencana Di negara Kita Yang Perlu Kita Waspadai Sehingga Solusinya Generasi Semar Kita Harus Mampu Mengurangi Kerentanan Dengan Mitigasi Bencana Untuk Meminimalisir Dampaknya Menekan Potensi Kerugiannya Maka Kita Harus Memahami Mitigasi Bencana Yang harus Kita Lakukan Nah Selanjutnya Generasi Semar Apa Itu Mitigasi Bencana Ya Ya Menurut Undang-Undang Tahun 2007 Nomor 24 Mitigasi Itu Serangkaian Upaya Untuk Mengurangi Resiko Jadi Cara-cara Kita Mengurangi Resiko Bencana Bagaimana Caranya Melalui Pembangunan Bangunan Fisik Yang Tahan Gempah Kita Harus Membangun Bangunan Bangunan Rumah Gedung Dan Sebagainya Yang Tahan Gempah Karena Wilayah Kita Rawan Gempah Ya Kalau Kita Membangun Tidak Seperti itu Resikonya Kita Akan Tertimpa Oleh Bangunan Maka Kita Harus Siap Membangun Perumahan Rumah Tempat Tinggal Dan Sebagainya Yang Tahan Terhadap Gempah Ya Bukan Cuma Pembangunan Fisik Mitigasi Bencana Itu Kita Harus Punya Kesadaran Bagaimana Menghadapi Ancaman Bencana Nah Kesadaran Ini Dengan Cara Kita Tahu Caranya Menghadapi Bencana Itu Jika Sebelum Terjadi Pada Saat Terjadi Dan Sesudah Terjadi Bencana Nah Inilah Yang Namanya Mitigasi Upaya Kita Mengurangi Resiko Bencana Jadi Mitigasi Ini Sejumlah Tujuan Untuk Mengenali Resiko Dan Penyadaran Resiko Bencana Dan Bagaimana Perencanaan Penanggulangannya Nah Ini yang Akan Kita Bahas Berikutnya Generasi Semar Ada Beberapa Tahap Penanganan Bencana Jadi Kalau Terjadi Bencana Tahapannya Seperti Yang Pertama Kita Lakukan Mitigasi Kita Harus Sadar Tentang Mitigasi Apa Langkah Tahap Awal Kita Menanggulangi Bencana Alam Mengurangi Dan Memperkecil Dampak Bencananya Itu Namanya Mitigasi Setelah Kita Sadar Tentang Mitigasi Tahap Yang Kedua Kita Membuat Perencanaan Tentara Bencana Yang Pernah Terjadi Yang Akan Terjadi Kita Sudah Bisa Tahu Punya Perencanaan Supaya Kita Bisa Meminimalkan Korban Jiwa Dan Kerusakan Yang Ketiga Yaitu Kita Punya Harus Daya Tanggap Respon Jika Terjadi Bencana Bagaimana Kita Meminimalkan Bencana Dan Akibatnya Pada Saat Berlangsung Kita Fokus Pada Pertolongan Bencana Bagaimana Kita Harus Punya Kesadaran Respon Terhadap Ini Yang Keempat Yaitu Pemulihan Tahap Pemulihan Ini Merupakan Langkah Yang Kita Ambil Untuk Mengembalikan Kondisi Masyarakat Seperti Semula Nah Inilah Empat Tahap Penanganan Jika Terjadi Bencana Salah Satunya Itu Generasi Semar Yaitu Yang Pertama Tadi Kita Harus Paham Tentang Mitigasi Bencana Nah Selanjutnya Generasi Semar Kita Lihat Apa Mitigasi Bencana Bagaimana Mitigasi Gempa Bencana Kita Ambil Contoh Mitigasi Bencana Gempa Bumi Apa yang Kita Lakukan Sebelum Terjadi Gempa Yang Pertama Kita Mendirikan Bangunan 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 Sesuai Aturan Yang Baku Tahan Gempa Yang Kedua Kenali Lokasi Bangunan Yang Ketiga Tempatkan Perabot Pada Tempat Yang Proporsional Jadi Ada Tata Cara Pengaturan Perabot Generasi Semar Dimana Kita Letakkan Lemari Dimana Kita Letakkan Bahan Alat Alat Perabot Yang Tergantung Supaya Tidak Mengenai Kita Tempat Tidur Kita Dimana Sebaiknya Dan Rumah Tangga Yang Keempat Siapkan Peralatan Senter P3K Makanan Instal Dan Sebagainya Yang Kelima Periksa Penggunaan Listrik Dan Gas Kemudian Yang Kenan Catat Nomor Telepon Penting Yang Bisa Kita Hubungi Jika Terjadi Bencana Yang Ketujuh Kenali Jalur Evakuasi Yang Kedelapan Ikuti Simulasi Mitigasi Nah Ini Sebelum Terjadi Bencana Nah Bagaimana Pada Saat Terjadi Bencana Apa Yang Kita Lakukan Yang Pertama Generasi Temar Kita Harus Tetap Tenang Yang Kedua Hindari Sesuatu Yang Mungkin Akan Roboh Kita Masuk Ke Kolong Tempat Tidur Atau Meja Dan Sebagainya Kemudian Perhatikan Tempat Anda Berdiri Apakah Ada Rawan Retakan Tanah Kemudian Berikutnya Turun Dari Kendaraan Apabila Kita Berkendara Dan Jauhi Pantai Karena Bisa Terjadi Tsunami Nah Ini Pada Saat Terjadi Gempa Bumi Nah Setelah Terjadi Gempa Bumi Apa Yang Kita Lakukan Cepat Keluar Dari Dari Bangunan Gunakan Tangga Biasa Kalau Kita Berada Di Gedung Yang Tinggi Kemudian Periksa Sekitar Anda Adakah Yang Terluka Lakukan Pertolongan Yang Ketiga Yaitu Hindari Bangunan Yang Berpotensi Roboh Nah Ini Setelah Terjadi Gempa Bumi Nah Inilah Contoh Generasi Semar Untuk Mitigasi Bencana Gempa Bumi Ingat Ada Bencana Yang Lain Tanah Longsor Bagaimana Mitigasinya Kemudian Gunung Meretus Ada Juga Cara Mitigasinya Banjir Tsunami Cara Mitigasinya Bagaimana Sebagai Contoh Pada Kali Ini Mitigasi Gempa Bumi Nanti Bapak Ibu Hebat Yang Ada Di Kelas Yang Akan Melanjutkan Tentang Bagaimana Mitigasi Bencana Pada Tsunami Dan Seterusnya Nah Inilah Generasi Semar Pelajaran Kita Kali Ini Nah Kita Lanjut Ketanya Jawab Mungkin Ada Generasi Semar Yang Bisa Menjawab Pertanyaan Ini Apa Yang Harus Kita Lakukan Jika Di Sekolah Kita Terjadi Tiba Tiba Gempa Apa Mitigasi Yang Kita Lakukan Bagaimana Cara Kita Menyelamatkan Diri Seperti Tadi Yang Sudah Bapak Jelaskan Ada Yang Bisa Menjawab Generasi Semar Silahkan Diangkat Tangannya Ya Apa yang kita Lakukan Jika Tiba-tiba Kita sedang Belajar Tiba-tiba Terjadi Gempa Bagaimana Upaya Kita Melakukan Mitigasi Menyelamatkan Diri Ada yang Bisa 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 Menjawab Silahkan Generasi Semar Ya Silahkan Kalau ada Diangkat Tangannya Nah Generasi Semar Mungkin Karena Jaringan Kita Kurang Memadai Ada Yang Mungkin Ingin Berinteraksi Tapi Jaringannya Yang Kurang Maka Lanjut Bapak Akan Menyimpulkan Pelajaran Kita Hari Ya Yang Pertama Generasi Semar Jenis Dan Klasifikasi Bencana Itu Terdiri Atas Bencana Alam Dan Bencana Non Alam Dan Bencana Sosial Ini Jenis Bencana Yang Kedua Yang Bisa Kita Simpulkan Yaitu Bencana Alam Terdiri Atas Bencana Alam Geologis Bencana Alam Klimatologis Dan Bencana Alam Ekstrateristerial Kesimpulan Yang Ketiga Yang Bisa Kita Simpulkan Adalah Mitigasi Adalah Serangkaian Upaya Untuk Mengurangi Resiko Bencana Baik Melalui Pembangunan Fisik Maupun Penyadaran Dan Peningkatan Kemampuan Menghadapi Ancaman Bencana Nah Inilah Generasi Semar Kesimpulan Yang Bisa Kita Ambil Melalui Pelajaran Kita Hari Ini Tentang Mitigasi Bencana Nah Generasi Semar Sebenarnya Ada kuis Yang ingin Bapak Berikan Tapi Karena Mungkin Waktu Maka Generasi Semar Saya Subandilati Mengucapkan Terima kasih Atas Kehadiran Generasi Semar Melalui Pembelajaran Geografi Kita Pada Hari Generasi Semar Berkarakter Cerdas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran 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 Terima kasih.